Biografi Bung Karno Sukarno pada waktu kecil bernama Kusno Lahir di Lawang Seketeng, Surabaya Pada hari Kamismon, tanggal 6 Juni 1901 Putra kedua dari pasangan Sukani Sosra di Harjo Dan Ida Ayu Nyoman Rai Saringben 1915 Tamat dari ERA Peace Lager School ELS Mojogerto Kemudian melanjutkan pendidikan di Hager Barger School HBS Surabaya Dalam buku Bung Karno Penyampung Lidah Rakyat Indonesia Oleh Siddiq Adama 46 sampai dengan 47 Bung Karno mengatakan Seluruh waktu ku habiskan untuk membaca 1921 Tamat dari Hager Barger School Kemudian melanjutkan pendidikan di Teknik HBS School THS Bandung Sukarno merupakan salah seorang 11 mahasiswa peribumi 1926 Tamat dari Teknik HBS School THS Bandung Dengan dapat gelar Ingenyor Jurusan Teknik Sivil 1926 Sukarno menuliskan artikel berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marsisme Yang dibuat dalam surat kabar seluruh Indonesia muda Sukarno menyiru kepada seluruh golongan yang ada di Indonesia Untuk bersatu menghancurkan kolonialisme dan imperialisme Untuk menuju Indonesia merdeka 1927 Sukarno bersama Ishak Cokra Adi Surjo Marta Atmojo, Budi Arno, Cipta Mangun Kusuma Mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia PNI Pada tanggal 4 Juli 1929 Dalam buku Di bawah bendera revolusi jilis satu Bung Karna mengatakan Kaum imperialis perhatikan Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Perang Pasifik menggelegar dan menyambar-nyambar membelah angkasa Apabila dalam waktu yang tidak lama lagi Samudera Pasifik menjadi merah oleh darah dan bumi di sekitar Bergetar oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit Dan di saat itulah Rakyat Indonesia melepaskan dirinya dari belakang jajah Dan menjadi bangsa yang merdeka Setelah malam hari berpidato Sukarno dan beberapa tokoh PNI lainnya Ditahan dan ditangkap di penjara Margangsa 1930 Sukarno dihadapan pengadilan Karangil Belanda Menyampaikan pidato pembelaan yang terkenal dengan Indonesia Menggugat Kemudian difonis 4 tahun Dan dijebelahkan ke penjara suka miskin 1931 Sukarno dibebaskan dari penjara suka miskin Pada tanggal 31 Desember Dengan syarat tidak boleh melakukan kegiatan politik lagi Namun Sukarno tetap melanjutkan perjuangan politiknya Demi membahaskan bangsanya Seorang pemimpin tidak berubah Karena hukuman atau masuk penjara Untuk memperjuangkan kemerdekaan Dan aku meninggalkannya dengan tujuan yang sama 1942 Sukarno kembali ke Pulau Jawa Setelah pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang Dikali Jati Subang Dan yang pertama kali ditanyakan Di mana Hatta? 1943 Soekarno menjadi ketua pusat tenaga rakyat putra Dibantu Muhammad Hatta Kihajar Dewantara Dan Kiai Haji Mas Manjung 1943 Soekarno menyampaikan pidato dalam sidang Badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI Di gedung penjambung Jakarta Dan mengusulkan Pancasila sebagai negeri Sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni Selanjutnya Soekarno diangkat sebagai ketua panitia 9 1945 Soekarno diangkat sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI Pada tanggal 7 Agustus Dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya 17 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta Atas nama bangsa Indonesia Memproklamirkan kemerdekaan Indonesia Pada hari Jumat lagi pukul 10 Di halaman rumah Soekarno Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati Berkibar dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 18 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi Dalam sidang PPKI Setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar Negara 1945 Dan deklarasi pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia 1946 Soekarno memindahkan pemerintahan dari Jakarta ke Yogyakarta Karena situasi Jakarta tidak aman akibat agresi militer Belanda 1948 Di Madiun meletus pemberantakan Partai Komunis Indonesia PKI Di bawah pimpinan musuh Dalam siaran radio Bung Karna menyerung pada seluruh rakyat untuk memilih Soekarno, Hatta atau musuh 1948 Agresi militer Belanda ke-2 Yogyakarta diduduki oleh pemerintah kolonial Belanda Soekarno dan para pimpin bangsa dihasilkan ke Bangka 1949 Soekarno dan para pimpin bangsa dikembalikan ke Yogyakarta dari pengasingan Setelah perjanjian Romroyen 1949 Konferensi Meja Bundan antara Indonesia dan Belanda Menghasilkan pengapuan secara dejumpa Indonesia menjadi negara serikat di bawah Uni Indonesia Belanda Pada tanggal 27 Desember Dan Soekarno menjadi presiden dari 1950 1950 1950 Soekarno kembali ke Jakarta 21 Juli wafat 1950 Soekarno kembali ke Jakarta Negara RIS dibubarkan dan kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia 21 Juni 1970 Soekarno wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gata Subroto Dan dimangkapkan di Belitar pada tanggal 22 Juni 1970 23 Oktober 1986 Soekarno Ditetapkan sebagai pahlawan proklamator Presiden Soekarno mendapatkan 26 gelar dokter honoris 7 dari perguruan tinggi Indonesia Dan 19 perguruan tinggi luar negeri Demikian biografi Bung Karno Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri Akan berdiri dengan kuatnya Merdeka! 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 Segera terima kasih Terima kasih